Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membuat informasi mengenai tips untuk membuat nastar yang cantik dan permukaannya tidak retak ya jadi yang pertama kocok untuk mentega telur dan gulanya tidak boleh terlalu lama maksimal itu 2 menit bisa menggunakan whisker atau menggunakan mixer kecepatan rendah ya kemudian untuk gula halusnya diayak karena bisa bergerindil jadi eh kurang cantik gitu nah terus untuk yang ketiga untuk mengaduk dengan tepung terus untuk susunya setelah yang mentega itu usahakan jangan kena tangan ya bisa menggunakan spatula gula atau sendok kayu kemudian Hai suhu selama mengopen nastar itu tidak boleh tinggi jadi kalau oven tangkring itu stabil ya di bawah api sedang sedikit tapi jangan terlalu api kecil nanti lama matangnya untuk oven listrik itu biasanya sih kalau saya maksimal apa ya maksimal 150 ya mungkin tergantung oven masing-masing namun 140 kalau saya biasanya kemudian untuk selai ini selai juga berpengaruh jadi selainya itu harus pilih yang apa namanya yang kasar yang kesat jadi selai yang kering ya terus untuk untuk di pemanggangan jadi gunakanlah berilah jarak untuk eh apa namanya masing-masing nastar untuk berkembang karena jika terlalu rapat bisa jadi dia itu susah gitu untuk berkembangnya untuk mengembang maksud saya kemudian gunakanlah ukuran yang sama jadi misalnya satu sendok teh satu sendok teh semua supaya matangnya lebih merata karena jika beda-beda tingkat kematangan pun akan berbeda pula ya kemudian untuk adonannya jangan lembek jika memang lembek silahkan ditambahkan tepung karena jika adonan lembek nanti bentuknya itu melebar ya seperti apa namanya setengah lingkaran tapi besar gitu lebar kemudian yang terakhir jadi oles kuning telurnya setelah di oven beberapa menit jangan sebelum di oven ya karena nanti kuenya akan retak biasanya seperti itu saja tips dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati